5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita Taukah adik-adik apa sih manfaat globalisasi? Lalu bagaimana globalisasi dapat terjadi? Tentunya globalisasi ini bermanfaat bagi kita semuanya Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di negara lain melalui berita-berita yang ada di televisi maupun di media internet Nah bagaimana ya globalisasi dapat terjadi? Nah kita akan pelajari di subtema 2 ini bersama-sama Perhatikan gambar berikut ini Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar Menteri Luar Negeri Nah adik-adik ini adalah Menteri Luar Negeri Indonesia Namanya Ibu Retno Marsudi Nah Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi ini menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau disebut APEC Di Manila, Filipina tanggal 17 November 2015 Jadi disini ada pertemuan Pertemuan yang membahas kerjasama ekonomi Asia Pasifik Nah berita selanjutnya tentang APEC ini adalah Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik ini hadir di forum APEC Termasuk Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama pada waktu itu Presiden Tiongkok Xi Jinping Lalu Presiden Rusia Vladimir Putin Dan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe Nah forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia Nah selama forum ini berlangsung Isu-isu ekonomi itu dikemukakan adik-adik Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik yang cukup kuat dari para pemimpin dunia Mereka saling memberi pengaruh khususnya terhadap Indonesia Namun Indonesia tidak terpengaruh dengan adanya tarik menarik kepentingan para pemimpin dunia Indonesia bersikap dalam posisi di tengah-tengah Dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia adik-adik Terutama para peserta APEC Pasalnya Indonesia itu punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia Jadi Indonesia itu diperubutkan untuk bekerja sama Dikutip dari lensaindonesia.com Itu tadi informasi bagaimana Indonesia itu dikenal oleh dunia adik-adik Memiliki daya tarik dari tempat atau posisinya yang strategis di kawasan ASEAN bahkan di dunia Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tadi dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia Ya tentunya bisa disiarkan karena adanya televisi, karena adanya media internet ya Melalui Youtube, melalui Google Kita bisa mengakses semuanya berita, kejadian apapun yang terjadi di luar negeri Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia Tentu membawa manfaat Banyak negara-negara yang ingin bekerja sama dengan Indonesia Karena Indonesia memiliki posisi yang strategis Nah tadi Indonesia menjadi bahan rebutan ya oleh bangsa-bangsa atau oleh pemimpin-pemimpin negara lain untuk diajak bekerja sama Tetapi disini Indonesia harus menimbang dengan baik-baik kerjasama mana yang harus diterima dan kerjasama mana yang tidak diterima Nah simak teks eksplanasi berikut ini Nah disini ada teks eksplanasi yang berjudul Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN Nah teks eksplanasi ini diambil dari Antara News Pewartanya adalah Mona Lisa dan dikutip pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN Karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang paling besar Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mahasetara yaitu Prof. Dr. Mahsun MS Di gelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta pada hari Kamis Menurut Mahsun bahasa Indonesia itu memang hanya memiliki 90 ribu kosa kata Tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati dan lain sebagainya Atau dari kata anak bisa berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak dan sebagainya Jelas Mahsun Pada kesempatan yang sama budayawan Indonesia yang bernama Franz Magnis Suseno Atau akrab dipanggil atau disapa Romo Magnis Menilai bahasa Indonesia itu layak menjadi bahasa global Dalam bahasa Indonesia kita bisa mengungkapkan apa saja Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang Itu ujarnya Oleh sebab itu ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini Yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama Ketimbang menggunakan bahasa Indonesia Bagi saya menghirankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumahnya Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju Tetapi kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu diganti Rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu Diambil dari sumber www.antaranyus.com Ini tadi adik-adik betapa kayanya bahasa Indonesia yang kita miliki Nah dari teks eksplanasi tadi kita mengetahui bahwa bagian-bagian dari teks eksplanasi adalah Ada topik masalah, ada daerat penjelas dan ada simpulan atau pesan atau pendapat pribadi dari penulis Nah sebenarnya tadi hanya ada 3 paragraf ya Nah paragraf terakhir ya itu bisa berisi daerat penjelas dan simpulan atau pendapat dari penulis Nah sekarang paragraf pertama topik masalahnya adalah bahasa Indonesia itu layak menjadi bahasa ASEAN Karena berasal dari negara yang berpenduduk terbesar di ASEAN Itu topik masalahnya Lalu daerat penjelasnya apa? Nah disitu dijelaskan oleh Prof. Mahsun ya Bahwa bahasa Indonesia itu memang hanya memiliki 90 ribu kosa kata Tetapi bisa menciptakan kosa kata baru sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya Lalu menurut Franz Magnus Suseno bahasa Indonesia itu layak menjadi bahasa global Karena bahasa Indonesia ini dengan bahasa Indonesia kita bisa mengungkapkan apa saja Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang Sedangkan untuk paragraf ketiga itu sebenarnya berisi daerat penjelas dan simpulan adik-adik Nah daerat penjelasnya adalah Romo Magnus ini menyayangkan generasi muda yang saat ini lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia Ia mendukung kok orang Indonesia itu bisa bahasa asing Tetapi jangan sampai bahasa Indonesia sebagai bahasa utama itu digantikan Karena nanti rasanya pasti kosong ya Rasanya berbeda juga kalau kita tidak memakai bahasa utama kita yaitu bahasa Indonesia Lalu paragraf ketiga itu berisi simpulan Nah simpulan atau pendapat dari penulis Nah pendapat atau simpulannya menguasai bahasa asing itu boleh Tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Nah disini Indonesia itu melakukan kerjasama dalam bidang budaya Dalam bidang politik juga Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN Bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota dalam hal komunikasi Nah disini Kak Citra menjabatkan kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang politik di masa globalisasi Nah bentuk kerjasama politiknya adalah mempererat hubungan politik itu melalui pertukaran duta dan konsul Duta negara dan konsul negara Lalu kerjasamanya menciptakan stabilitas politik Mengadakan perjanjian ekstradisi Nah untuk peran Indonesia dalam hubungan kerjasama negara di Asia Tenggara adalah Mengirim duta dan konsul ke negara anggota Menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara yang lain Selain kita mengirim duta dan konsul ke negara lain Kita juga harus menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara lain Yang mewakili negara mereka di Indonesia Ikut serta mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota ASEAN Dengan penyelesaian konflik stabilitas politik suatu negara dapat terwujud Berikutnya adalah mengembalikan penjahat dari negara anggota Yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi Nah adik-adik bisa melihatnya di kosro.blogspot.com Lalu bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampak bagi lingkungan hidup? Mari kita cermati potongan berita berikut ini Nah disini ada potongan berita yang akan kita baca bersama-sama Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi adik-adik Masalah pemborosan energi ini secara umum sekitar 80% Disebabkan oleh faktor sumber daya manusia Yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang Selain disebabkan oleh manusia Ada pula 20% itu disebabkan oleh faktor teknis Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energinya loh Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara Yang tertinggi dalam hal pemborosan energi Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi Skor Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara Bahkan dengan negara maju Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia itu Mengonsumsi energi secara lebih efisien Dan mengurangi pemborosan Dampak dari pemborosan energi sebaiknya sudah kita rasakan Hal ini terasa dari peningkatnya suhu global adik-adik Meningkatnya suhu global itu menyebabkan naiknya permukaan air laut Meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim Lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin Dan hilangnya gletser Serta akibat-akibat lainnya Jika fenomena ini terus terjadi Tanpa antisipasi dan penanggulangan Mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam Nah itu tadi berita tentang manusia Yang khususnya di Indonesia ini Melakukan pemborosan energi adik-adik Nah pemborosan energi itu berdampak pada banyak hal ya Meningkatnya suhu global Lalu naiknya permukaan air laut dikarenakan gletser yang mencair Nah itu kita sebagai manusia harus bisa menghemat energi Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi Bagaimana kah caranya? Ayo kita lakukan percobaan sederhana berikut ini Nah percobaannya adalah Kita akan membuat rangkaian listrik adik-adik Alat dan bahan yang digunakan Satu buah lampu bulam 5 watt Lalu satu buah lampu LED 5 watt juga sama-sama 5 watt ya Lalu satu buah lampu neon 5 watt Satu buah dudukan lampu Beberapa buah baterai 1,5 volt 0,5 meter kabel Gunting isolasi Dan satu buah kotak atau kardus bekas mie instan Nah kita akan uji coba Mana diantara lampu bulam Lampu LED Lampu neon ini Yang nyalanya paling terang Padahal disini sama-sama 5 watt Langkah percobaannya Buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri Lalu letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus Seperti gambar ini ya Pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut Nah dari percobaan ini Kita bisa mengetahui lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang Nah diantara ketiga lampu itu Padahal wattnya sama yaitu 5 watt Nah yang paling terang itu adalah lampu LED adik-adik Bukan lampu bulam bukan lampu neon Tetapi lampu LED itu yang paling terang Lampu mana yang paling hemat energinya Berarti kalau paling terang dan wattnya sama itu berarti Lampu yang paling terang adalah lampu LED juga Karena dengan daya atau watt yang sama Lampu LED itu mampu menyala lebih terang Artinya jika kita memilih neon atau bulam Maka kita harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar Untuk menyamakan tingkat cahaya yang dihasilkan lampu LED yang 5 watt tadi adik-adik Oh ternyata seperti itu ya Kita lebih hemat menggunakan lampu LED Coba kalian amati lampu lumah kalian masing-masing Apakah lampu itu LED, bulam, atau neon? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Kelas 6, tema 4 Subtema 2, pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax